Seperti inilah aksi kawanan pencuri yang berhasil masuk minimarket yang berada di desa penganjaran Baikudus. Tak tanggung-tanggung, pencuri nekat masuk minimarket melalui bagian belakang dengan cara membobol tembok. Aksi tersebut dilakukan Kamis Dini hari kemarin. Sutrisno, salah satu pegawai minimarket, mengatakan kejadian pembobolan pertama diketahui pagi hari saat pertama membuka minimarket. Diketahui kondisi minimarket sudah dalam kondisi berantakan pada bagian kasir dan belakang. Dalam pembobolan tersebut sejumlah rokok yang berada di etalase dan sejumlah makanan yang diperkirakan mencapai 30 juta rupiah raib di gondol maling. Kawanan maling yang terkam CCTV berjumlah dua orang juga sempat berupaya membuka berangkas namun gagal. Polsek Baye dan Inavis Polres Kudus melakukan olah TKP, sidik jari dan bukti CCTV sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kawan masuk sepagi jam 06.40, ketika masuk melihat area sales, barang sudah berantakan. Area sales terlokok sama minyak, minyak wangi. Terus melihat berudar, terdapat lubang di tembok. Diperkirakan ya pelaku lewat masuk, ya lewat belakang. Ya benar-benar sudah ambil ya rokok, coklat, terus minyak wangi. Untuk total kerugian belum bisa ditaksir menunggu hasil SO ini nanti Pak. Untuk uang yang berangkas sampai saat ini masih aman Pak. Pencokalan-pencokalan tapi tidak bisa. Untuk tadi masuk pembobolan lewat belakang. Karena di belakang itu belakangnya masih sawah. Jadi rawan untuk... Itu mobol tembok ya Pak? Tidak, kriminal. Mobol-bobolannya itu di belakang. Tembok itu ya? Iya tembok. Di antara ini yang baru deteksi itu rokok, susu, sama coklat. Yang ada di depan kasir sama di belakang. Ya, di antara ini kasir. Menurut pegawai, kejadian tersebut diduga dilakukan oleh kawanan pelaku yang sama dengan cara membobol tembok bagian belakang di minimarket Juwana dan Pati beberapa waktu yang lalu. Kini kasus pembobolan minimarket sedang ditangani Polres Kudus. Syukron Hemdeni, Simpang 5 TV, melaporkan. Selamat menikmati.